Polisi menangkap dua pelaku pembuang bayi di Sleman, Yogyakarta yang aksinya terkam kamera CCTV. Keduanya yang merupakan mahasiswa mengaku nekat membuang bayi karena malu hamil di luar nikah. Sepasang kekasih dibawa ke Polres Sleman setelah membuang bayi dan menaruhnya di depan rumah warga dusun berjokulonde Stasiudoluhur Godean, Sleman, Yogyakarta. Keduanya berstatus mahasiswa perguruan tinggi di Yogyakarta berinisial K, 21 tahun, warga Lampung, dan A, 20 tahun, warga Jember. Keduanya ditangkap hanya berselang satu hari setelah membuang bayi laki-laki berumur sekitar dua hari. Latar belakang selentaran bayi tersebut karena takut ketahuan oleh orang tua ataupun keluarga. Sebelumnya saat keduanya membuang bayi terekam kamera CCTV, pelaku meletakkan kardus berisi bayi di kursi depan rumah warga. Pelaku yang merupakan orang tua bayi juga meninggalkan sepucuk surat bertuliskan pesan agar pihak yang menemukan merawat bayi mungil tersebut dan menyayanginya. Kejadian ini pun menggegerkan warga sekitar. Tidak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita mobil yang digunakan saat membuang bayinya. Kini keduanya terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Anews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!